Pulauan orang tua siswa SMK serta lembaga bantuan hukum dari mahasiswa selasa 27 Agustus mendatangi kantor Polresta Pesemarang. Hal ini dikarenakan sejumlah peserta aksi yang terdiri dari siswa SMK dan mahasiswa yang berujung keanarkis di amankan Polresta Pesemarang. Dalam aksi yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa serta pulauan pelajar SMK pada Senin 26 Agustus diketahui ada anggota polisi yang mengalami luka-luka akibat lemparan maupun pemukulat dan peserta aksi yang menggunakan kayu serta pesi. Dalam pemeriksaan yang dilakukan di unit PPA atau pelayanan perempuan dan anak serta unit jahatan ras, polisi mendalami peran masing-masing masa aksi yang melakukan tidakkan anarkis dalam aksi demo di Balai Kota Semarang, Jawa Tengah. Kapolresta Pesemarang menjelaskan pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap 32 orang yang terlibat aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan di kantor Balai Kota Semarang maupun yang menyebabkan petugas kepolisian mengalami luka-luka. Selain melakukan pemeriksaan, polisi juga mengundang orang tua siswa dan guru maupun pengajar yang siswanya terlibat dalam aksi yang berujung anarkis. Kita katubuntut dari unjuk rasa yang terjadi kemarin siang sampai dengan malam hari yang kemudian kita lakukan upaya pembubaran sesuai dengan prosedur dan perotap yang sudah ditentukan. Kita mengamankan 32 orang dengan rincian 22 siswa dari SMK. Ini dari SMK Ungaran, dari SMK Tunas Patria Ungaran, dari SMK Garuda Nusantara Demak, dari SMK Bakti Nusantara Demak, dari SMK NU Ungaran, dari SMK Satu Guntur Demak, dari SMK Algosoli Demak, SMK Negeri Dua Demak, SMK Gerobogan, dan SMK Dua Ksatrian Semarang, SMK Lima Semarang, dan SMK Dokter Cipto. Ada 22 adik-adik dari SMK NU yang kita amankan. Kemudian pagi ini kita sudah mengkomunikasikan untuk dijemput oleh orang tua dan dari pihak sekolah. Kemudian berikutnya ada 9 mahasiswa. Dari UIN ada 5 orang dari SM Satu, Uni Sula Satu, UNES Satu, dan IKIP Satu. Hari ini kita sudah berkomunikasi dengan teman-teman dari LBH, proses pemeriksaannya kita akan lakukan setelah ini, dan didampingi oleh teman-teman dari LBH, kita sudah berkondikasi barusan. Nanti akan kita lihat perkembangannya setelah pemeriksaan. Demikian. Untuk pengakuan dari anak-anak SMK sendiri, kalau ikut aksi-aksi ini gimana? Kalau aturannya kan anak-anak itu tidak boleh diminta keterangan pada malam hari. Makanya kemudian kita menunggu dari orang tua, dari pihak sekolah untuk mendampingi proses pemeriksaan. Tapi secara umum ketika kita tanya-tanya itu hanya ikut-ikutan semua. Nah cuman pertanyaannya adalah bagaimana mereka dari gemak, dari gerobokan, dari gemak, dari puluhan sekolah itu bisa bergerak bersama-sama menuju ke titik unjuk rasa. Itu jadi pertanyaan. Dan dari mereka kan kita juga akan mendalami melalui informasi-informasi, melalui keterangan-keterangan mereka, siapa yang menggerakkan. Nah ini kan seharusnya tidak melibatkan anak-anak dalam proses unjuk rasa. Hingga saat ini 32 orang yang terdiri dari 9 mahasiswa, 1 orang ojek online dan 22 pelajar FMK masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Untuk 22 orang pelajar yang diamankan, polisi mendatangkan orang tua siswa serta guru untuk menjemput di Pores, Taba Semarang.